Ya, ini tampaknya genderan perang sudah ditabuh oleh KPK. Ya, penggeledahan yang terjadi di kantor Korlantas menjadi bukti KPK berkomitmen untuk membelantas kasus korupsi yang sudah menahun-nahun di Indonesia. Pak Mirsa berikut laporan khas redaksi. Suasana kantor Korlantas Polri menjadi riuh ketika puluhan anggota tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di setiap sudut ruangan. KPK menilai kantor Korlantas diduga sebagai tempat terjadinya transaksi kasus korupsi puluhan miliar rupiah dari proyek simulator SIM tahun 2011, sunilai 196,4 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Kakor Lantas, Irjen Joko Susilo, sebagai tersangka. Tersangka lain dari petinggi polisi nyaris dipastikan akan ditetapkan lagi. Kasus mulai terkuat menyusul ketidakharmonisan proyek simulator kemudi sepeda motor dan mobil sunilai 196,8 miliar rupiah. Pelaksanaan proyek ini tidak berjalan mulus. Berbagai perusahaan yang terlibat tidak mampu memenuhi target pembuatan simulator kemudi sepeda motor sejumlah 700 unit dengan nilai proyek 54,4 miliar rupiah. Dan simulator kemudi mobil 556 unit sunilai 142,4 miliar rupiah. Sejumlah organisasi menyambut baik tindakan KPK. Tindakan ini menunjukkan bahwa KPK tidak tebang pilih untuk membongkar kasus korupsi di lembaga negara seperti kepolisian Republik Indonesia. Salah-salah program mereka polisi ini sebagai polisi sipil itu harus terbuka ke publik. Apa aja sih yang mau dibeli untuk tahun ini gitu. Kalau TNI terbuka semua. TNI itu apa aja yang mau dibeli oleh mereka mereka sangat terbuka. Tapi kalau polisi itu sangat terbuka sekali dan mereka sangat menyebutkan data-data itu. Dan ini indikasi banyaknya korupsi di polisi. Saya pikir tidak cukup hanya turun tangan-turun tangan instruksi saja. Ini perlu dibuktikan secara hukum, dibongkar secara hukum karena katu-katunya sudah jelas. Kita dari ICWS sudah tahu betul lah keadaan dari peta-katus itu. Maka Presiden harus turun tangan. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Timur Pradopo dan Ketua KPK Abraham Samad yang bertemu pasca penggeledahan bersepakat melakukan investigasi bersama. Kapolri menetapkan pejabat pembuat komitmen sebagai tersangka baru di samping mantan Kakor Lantas, Irjen Joko Susilo. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Timur Pradopo dan Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Timur Pradopo dan Kepolisian Republik Indonesia. Karena harus kita jaga dua lembaga penegakan hukum ini tidak boleh saling bertentangan, tidak boleh saling bertengkeh. Justru harus bersinergi dan mereka berjanji untuk. Melihat peliknya kasus tugaan korupsi ini, sudah hampir dipastikan kedua lembaga ini harus menjalankan tugasnya secara profesional. Kehendak melakukan investigasi bersama seharusnya berjalan tanpa ada batas untuk memberantas kasus korupsi. Jika tidak, maka keinginan untuk memberantas korupsi akan semakin jauh dari harapan. Tim Liputan, Trans7.